Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nidesha Fitri Aryani NPNS 19210015 dari kelas PBI Reguler Pagi Banjarmasin Pasar 5 hari ini saya akan menjawab middle test dari Pak Angga dalam mata kuliah PLP1 yang pertama jelaskan pemahaman kalian mengenai PLP1 pengenalan lapangan sekolah pertama atau PLP1 adalah tahap pertama dalam pengenalan lapangan sekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 5 ini dalam PLP1 mahasiswa melakukan kelatihan memiliki pengetahuan dan administrasi sekolah atau kelas pada husnya kemudian sebagai bekal yang sangat berguna juga sudah menjadi guru yang sebenarnya protek lapangan tidak hanya dapat memahami teori saja tetapi dibutuhkan penerapan teori yang menjadi calon guru yang profesional dan dapat membantu peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar-belajar yang optimal oleh karena itu pentingnya praktek lapangan atau pengenalan lapangan sekolah pertama ini agar calon guru dapat berinteraksi dengan sesama guru peserta didik maupun dengan sesama calon guru yang kedua jelaskan pemahaman kalian mengenai pentingnya mengenal karakteristik peserta didik memang tidak semua anak didik memiliki karakter yang baik dalam sebuah kelas bisa jadi ada berbagai karakteristik peserta didik dari mulai yang paling menyenangkan hingga yang paling tidak tersenangi oleh orang banyak hal ini adalah sesuatu yang alaminya karena peserta didik datang dari berbagai macam lingkungan dan dengan berbagai macam pengalaman yang telah dilalui sehingga membutuhkan karakter dirinya guru perlu menyiapkan hal ini yang baik setelah mengenali karakter dari peserta didik akan menghambat perusahaan yang mengajar bisa jadi peserta didik tidak akan akan jadi malas, tidak memperhatikan atau bahkan tidak menjaga tugas pibilasan guru tidak mampu memahami karakter siswa tersebut oleh karena itu mengenali dan memahami karakter dari peserta didik sangat penting untuk dikuasai yang pertama menjadi teladan untuk perlaku anak didik guru harus menjadi sosok yang dituruh oleh peserta didik begitu juga dengan karakter yang baik tujuannya adalah supaya peserta didik mampu membuat karakteristik baik dari contoh yang setiap hari dilihat yaitu guru yang kedua senantiasa mengalami operasi diri guru harus terlebih dahulu mengevaluasi dirinya sendiri jangan-jangan ada yang salah dalam cara mengajarnya yang membuat siswa tidak betah dan tidak fokus untuk belajar di dalam kelas yang ketiga mengenali peserta didik lebih dalam mengenali hubungan antar detail data informasi serta pengalamannya dan hubungannya dengan karakteristik peserta didik sebuah saat ini adalah hal yang sangat baik untuk kelas saya seorang guru yang keempat perlakuan siswa dengan adil satu kelas bisa berisi banyak anak dengan antar belakang yang berbeda-beda pula yang pernah berikan perlakuan yang berbeda satu sama lain kecuali dalam hal-hal khusus yang memang merupakan kebutuhannya semangat, kebersamaan, dan kebaikan juga dapat diingatkan dengan hubungan yang baik dan berlaku yang adil bagi masing-masing siswa dalam gelas yang kelima jadilah sahabat orang yang penting dalam hidup murid ini bisa dimaksud juga sebagai sahabat atau orang yang sering bercerita dengannya dengan adanya kedekatan emosional siswa tidak lagi ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah atau pendapat tentang suatu hal akan tetapi pasti lebih banyak hal-hal yang tidak mungkin mereka sampaikan di depan kelas atau depan orang banyak yang ketiga jelaskan pentingnya mengenal profil sekolah kita harus tahu profil sekolah dulu untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut kita dapat mengetahui profil sekolah melalui web yang telah disediakan dari pihak sekolah agar dapat memudahkan para siswa atau orang tua dalam melihat dan memilih sekolah tersebut dengan adanya website sekolah hal ini dapat membantu mudah untuk mengakses mata pelajaran tambahan dan seringkali diberikan oleh guru lewat sekolah sehingga jauh lebih tepat guna juga informatif memang bukan hal yang harus dilahir setiap sekolah pasti punya website meski belum semua sekolah mempunyai website khusus ada manfaat website sekolah untuk tenaga pendidik yaitu sekolah mempunyai data-data profil sekolah yang kurat membuat siswa dalam berkreasi menampilkan profil sekolah yang update terjalan interaksi antara siswa dan guru yang tidak terbatas pada ruang dan waktu mengenalkan profil sekolah secara umum mengubahkan dunia menyediakan sarana belajar bagi siswa yang tidak terbatas pada ruang dan waktu yang keempat jelaskan aktor-aktor dalam ekosistem pendidikan kunci keberhasilan pendidikan ada pada tiga pendidikan yaitu guru, kepala sekolah, dan orang tua para aktor pendidikan ini jika menjalankan profil dengan baik maka hasilnya pun akan baik jika guru baik kualitas pendidikan akan baik jika kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang baik maka sekolah itu menghasilkan ekosistem pendidikan yang baik sementara orang tua menjadi rekan terdekat bagi sekolah dalam proses pendidikan anaknya yang pertama, peran guru penggarak ada lima yakni memimpin pelajaran menggarakan komunikasi praktisi mendorong keluarga senter guru menjadi coach bagi guru lain dan wujudnya kepemimpinan murid yang kedua, kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin di sekolah dan bertanggung jawab dan memimpin proses pendidikan di sekolahnya yang berkaitan dengan pendidikan sumber daya manusia peningkatan profisional guru karyawannya semua yang berhubungan dengan sekolah di bawah naungan kepa sekolah yang ketiga, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengelola sekolah dan proses pembelajaran untuk mencegah perlaku menyimpang yang tersesuai dengan norma sosial dan nilai moral orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, melihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuhkan keperkembangan anak dengan sesuai kemampuan bakat dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penampilan nilai budi pekerti pada anak saya rasa itu saja yang saya jawab terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh